Selamat ketemu dulur-dulur semuanya Aduh, tidak sempat konten dulur Ini kena kebihuran cat atau mungkin tidak kelihatan ya Intinya ini kena kebihuran cat Terus bagaimana cara menghilangkannya yang jelas Ini posisinya saya atau istri saya membawa Itu di sebelah kiri Jadi di sebelah kiri kena semua sampai atas-atas sana Sampai atas-atas sana juga kena kebihuran cat Kebihuran cat, jadi mobil ini tidak baru Juga bekas polesan mungkin Untuk mobil-mobil yang bekas polesan Terus kena kebihuran cat Yang parah itu sebelah kiri ini Sebelah kiri Terus ini sepion ini atas-atasnya Terus sebelah bawah juga Ini agak biru-biru Agak biru-biru Yang bawah seperti ini Yang bawah seperti ini Atasnya ini agak biru-biru Kaca full Kaca full sampai Atas sana sampai atas Itu kena kebihuran cat Warnanya agak biru-biru Terus nanti prosesnya bagaimana Aduh Aduh Kalau di kaca mungkin lebih sederhana ya Dikering tidak apa-apa Misalkan dikering Misalkan susah Terus ini saya coba pakai sunlight Pakai sunlight ini dulur Mama lem Mama lemon Sama sunlight yang krim Terus saya gosok Pakai sepon Ini pakai sepon Terus koyoknya tidak berhasil Pakai kanibo juga Tidak berhasil Aduh 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 Ini kan belang-belang gini dulur ya Tapi tidak kelihatan ya Kayak ngeflag-ngeflag itu tidak kelihatan Belang-belang itu Ini ya kelihatan tau Ini yang sudah saya gosok ini dulur Saya gosok tapi tidak pakai kit Tidak pakai apa Pakai itu tadi Pakai mama lem Sama Pakai sunlight cream Ini hasilnya seperti ini Tapi ya capek ya dulur Wah atapnya Baru semuanya kena Untuk dulur-dulur Harap berhati-hati Kalau lewat di sampingnya Orang ngecat Ngecat mobil Beda motor atau apa Ngecatnya di tepi jalan Atau mungkin Agak jauh Tapi mungkin kena Angin terus ke jalan Tapi kan yang enggak tahu Ada orang ngecat atau enggak Ya itulah Kita harus berhati-hati Terus untuk beliau-beliunya Yang biasanya ngecat Ya gimana ya Saya enggak ngomongi Enggak menuduh Tetapi ada kalanya Kita itu sudah hati-hati Kadang-kadang juga menyebabkan Orang lain susah juga Ya repot Repotnya yaitu Aduh Mudah-mudahan Saya gosok pakai Pakai kain lap Kain lap Yang katun ini Katun Terus air basah Saya enggak kempel Terus Mudah-mudahan Hasilnya nanti kelihatan Yang sebelah kanan ini Sudah Sudah agak Bisa ini Kalau diraba Pakai tangan ini Kasar banget ini Yang ini sudah lumayan halus Tapi enggak tahu nanti Kalau di Tempat yang terang Hasilnya gimana Aduh 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 Ya Kita semuanya harus Ngati-hati Ini Waktu itu Keluar itu Di bawah Sama istri saya Ya enggak jauh Sebenarnya Tapi Saya baru sadar Hampir Hampir satu minggu ini Hampir satu minggu Mungkin kalau awal-awal Mungkin lebih gampang ya Terus mau Nanya-nanya juga Enggak enak Sama yang Kemarin ngechat Sebenarnya Harinya apa Saya juga ingat Harinya apa Tanya-tanya Tapi enggak enak Kalau nanti Malah Salah Tompok Meskomunikasi Ya Yang penting Saya usahakan Saya Tak Gosok sendiri Biar hasilnya dimana Terus ke depannya Nanti Untuk Dulur-dulur Yang Ngechat di tepi Jalan Mohon Protok Ya Tambah hati-hati Jangan sampai Merugikan orang lain Untungnya saja Mobilnya Ini mobil murah Ini dulur Mobil Mobil Bukan mobil Mahal Ini Kalau mobil Mahal Ya repot Sampai kena Seperti itu Itu Sama Tua Hati-hati Ya Tua Anak E Mau Les Atau Mau kemana Atau Mau Kelompok Ini Pak E Ya Mudah-mudahan Nanti Hasilnya Itu Saya Kasian Kalau Dibantu Sama Istri Saya Malah Capek Semua Ikut Emosi Nanti Jadi Prosesnya Seperti Ini Dulur Mudah-mudahan Ya Bersih Untuk Dulur-dulur Atau Saudara-saudara Yang Lebih Paham Tentang Menghilangkan Gebiuran Cat Yang Lewat Di Tepi Jalan Itu Seperti Apa Silahkan Komentar-komentar Di bawah Ini Gabut Ini Nggak Bisa Aduh Mau Nonton Nonton Keluar Ingat Di rumah Itu Jadinya Seperti Ini Yang Sebelah Kanan Itu Yang Atas Yang Kena Yang Atas Kalau Diraba Terasa Ini Juga Kena Tapi Yang Bawah Sini Tidak Kena Berarti Kesimpulan Kesimpulan Sementara Kalau Saya Nyimpulkan Ini Yang Ngecat Sebelah Kiri Mobil Jadi Jadi Posisinya Seperti Itu Karena Mepet Mepet Kekiri Doakan Ini Selesai Sebenarnya Awalnya Juga Nggak Mau Mau Awalnya Juga Nggak Pengen Lah Ini Namanya Pengen Pengennya Juga Tidak Tidak Butoh Kalau Orang Lain Dikira Nanti Saya Yang Nuduh Tapi Untuk Hati-hatian Kita Bersama Saling Hati-hati Monggo Ikuti Sampai Selesai Sampai Limpah Sampai Sampai Saya Gosok Itu Warnanya Inilah Yang Belum Kelihatan Ya Agak Ada Bintik Nah Ini Kelihatan Rendah Ini Agak Bintik Bintik Biru Ini Termudah Mudah Yang Ini Sudah Sudah Hilang Ini Jadi Itu Sekali Lagi Saya Minta Maaf Kalau Mungkin Ada Pia-pia Tertentu Yang Tersinggung Dengan Konten Ini Mohon Maaf Tapi Untuk pelajaran saya juga Untuk semuanya Ya harus ngati-hati Terus di sebelah Bukannya saya menuduh Tetapi memang seperti itu Kenyataannya Kita harus ya Ngati-hati semuanya Kalau bisa Nge-chat di tempat yang tertutup Atau gimana Yang penting jauh dari jalan raya Mungkin itu Terima kasih sekali lagi Berkat ini Pak D tidak bisa Konten pun juga ngeblank Terus akhirnya ya ada Ya itulah Terima kasih ada kurang lipnya Pak D juga minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan nanti hasilnya juga bagus Paknya ya masih kurang rata juga Masih ada terasa di tangan Alhamdulillah Alhamdulillah Tulur semuanya Hasilnya Lumayan memuaskan Jadi Hampir semua Bersih Tapi gosoknya juga harus Agak ditekan Tapi harus lembut Tekan tetapi lembut Kelihatan atau tidak ya Alhamdulillah Semoga Bermanfaat Tulur-tulur semuanya Terus Selalu hati-hati Selalu ngati-hati Tanpa menyodotkan siapapun Untuk pembelajaran kita bersama Kita semua Bisa dicoba Sekali lagi Mama lain sama Sunlit cream Tapi Gosoknya pakai kain Katun kalau bisa Kain yang halus Semoga Bermanfaat Selamat menikmati